Salam sadis, salam weekend, salam merah ya, ketemu lagi, market masih fear banget ya, masih banyak sekali berita-berita bersliwaran yang buat takut, fear gitu ya, jadi sebelum masuk kesana kita lihat dulu market sedikit, terus baru nanti kita bahas ya. Market cap, saya buat video ini market cap di 840,4 bilion, volume 91,1 bilion, dominance 38,1, BTC agak drop ya, tadi pagi dia nutup di 17 ribu, ini sekarang di 16.690, Ethereum di 1247, BNB di 274, XRP 36, Cardano 33 cent, lebih kurang gitu, Siba agak lumayan drop, 940 ya, karena ini berita dia di crypto ya, kita bahas nanti. Jadi hari ini weekend, relax, kendorkan ototmu, ya kan, sekedar info, saya bagikan yang saya baca, yang saya dapat gitu kan sekalian, ya kalian gak usah pantengin market lagi begitu, kalau yang udah ada stock, ini kan, santai aja, ikhlaskan yang udah lepas ya, karena udah ada file bankrupt, semalam sempat dump lagi, pas berita si Kribo, udah file bankrupt gitu, ya, udah-udah, ininya, udah diterima, dia punya file bankrupt, maka diumumkan gitu, market langsung dump lagi gitu ya, tapi udah akhirnya disorong balik, nutup daily-nya di 17 ribu, nah sekarang agak turun mungkin ya di situ-situ, karena market masih fear gitu. Jadi si Kribo, finish lah story-nya gitu, tinggal, ya ini dia hadapi hukum juga gitu, ini akan banyak yang akan tuntut dia gitu, yang ngalami kerugian, banyak sekali, banyak sekali, ya. Jadi, ini anak akan hadapi tuntutan hukum gitu, ke depannya, banyak yang udah ini nuntut dia. Jadi, sekarang yang kita lebih ini kan, sekarang bertebaran, FAD itu kan efek dominonya gitu ya, banyak yang tanya, kok saya whole coin ini gimana, coin-nya. Jadi, pertama yang crypto.com, semalam banyak tanya, Crow gimana, CRO kan, CRO kalau gak salah udah gak build down, terus CRO, dia punya CEO juga klarifikasi, bahwasannya, ya mereka kena 10 juta ya, tapi 10 juta itu buat aset mereka belum terganggu lah gitu, aman ya kan, terus juga CEO-nya bilang, dia akan tunjukkan, nanti dia akan tampilkan wallet-nya, asetnya, istilah jaminan dia itu, bitcoin-nya ada berapa, ETH-nya ada berapa, ya kan, aset untuk ini, di wallet itu akan ditunjukkan lebih kurang ada 3 belion, jadi safe istilahnya gitu. Nah, di sisi ini positif lah, ya, buat yang holding CRO, itu satu sisi. Nah, masuk satu problem lagi di crypto.com itu, mereka cek-cek apa yang dia hold asetnya itu, ternyata mereka terkejut, ada Siba, Siba ini 20%, kok banyak kali sebagai exchange kan, tanda tanya, lo hold coin meme kok, kok sampai 20% gitu, cuma ya gak bisa kita judge, oh, dia ini kalau meme coin ada apa-apa, mungkin aja ini aset cuan dari dia, dia dulu mungkin crypto.com, kan kita gak bisa negatif aja, mungkin aja dulu dia beli, lagi pas murah-murah, terus kan naik-naik-naik, ya dia punya value kan naik gitu ya, ya, kalau buat saya sih, saya rasa kemungkinan dia salah satu sumber juga, pom-pom Siba waktu itu, ya kan, mungkin aja, nah, ada cuan sisa stok di situ gitu, ya, jadi 20%, bisa aja gitu. Saya kurang yakin kalau dia spesial beli aset Siba sebagai asetnya gitu, saya rasa dia justru salah satu pause yang pom-pom Siba gitu, kalau menurut saya gitu. Cuma market kan udah fear, banyak yang takut nanti kalau apa-apa dia buang barang, makanya Siba drop ini kan, Siba drop. Terus tadi ada yang tanya, coineer kenapa drop, AAV kenapa drop, ya itu, sekalian kita bahas. Jadi, sekarang itu pada fear, mereka pada ngecek semua, itu FTX aset-aset yang masih ada di tangan dia apa aja, coin-coin apa aja, ya kan. Nah, yang terdata itu, ya, ETH ada berapa million gitu, ya, terus stablecoin-nya, USDT-nya, DAI-nya, semua ini itu, nah, ETH makanya masih agak ini, mereka takut, maka market masih fear, takutnya masih ada dump, karena takutnya nanti ada buangan. Tapi, kapan belum tahu, ini kapan dia lepas, kita nggak tahu gitu, ya. Jadi, yang jelas, saya lihat agak setelah ETH atau apa, yang masih dia punya ini, selain itu, Alcoin yang agak lebih ini, Matic, Matic lho, rupanya dia lumayan banyak, dia Hall Matic juga, ya. Nah, terus juga, AAV, AAV ada, tapi AAV justru dibawa, AAV urutan ke-10 atau ke-11, gitu, ya. Terus, soal NIR, NIR bukan dia ada Hall, dia masih ini, dia ada proyek sama NIR, gitu, ya. Jadi, mungkin ini yang dibuat bantingan, karena takutnya proyek yang ada di NIR itu gagal, investasinya nggak, mungkin drop di situ, banyak yang lepas juga, gitu. Nah, koinir kenapa drop di situ? Karena juga ada kerjasama sama FTX, gitu, di proyek koinnya, gitu, ya. Sedangkan yang dia ada lepas, kayak AAV itu, karena dia ada Hall, maka orang pikir dia akan buang barang, nanti harga turun, maka orang duluan buang dulu, nanti baru mungkin mereka serok bawah, mungkin begitu kondisinya. Ya, jadi itu, makanya, kalau kita lihat, banyak USDT, gitu, a stable coin, DAI, ya kan. Binance punya stable coin juga lumayan dia Hall, BUSD, gitu, ya. Tapi, kalau Hall coin, saya lihat yang agak ini, setelah itu, Matic, ya, Matic juga di urutan ke-6, ya, kalau nggak salah, atau ke-7, saya lihat itu data-datanya, gitu. Lumayan juga, ya, mungkin nanti ada buangan dikit, Matic, tapi nggak usah takut, Matic. Ya, paling nanti kalau ada buangan, serok bawalah, itu coin bagus, Matic, ya kan. Dia banyak kerjasama, kita udah tahu lah, ya, nggak usah takut, cuma sekarang ya mungkin buangan aja, andai kata ada. Kapan dibuang, kita nggak tahu. Nah, selanjutnya itu, ini banyak yang tanya saya, saya begini lho, kalian itu tentukan sendiri, kadang sakit juga, kalian tanya saya, kalian mau ambil risiko, dari kemarin itu, bantingan, kau bisa serok solana, kau bisa serok coin, saya bingung, kenapa kalian itu coin bermasalah, kalian mau cari masalah, mau gambling, gitu, ya, mau gambling tentukan sendiri, jangan tanya saya, gitu, kan. Karena, kalau saya bilang jangan, nanti mental, kalian salahkan saya. Tapi, nanti kalau saya bilang, oh ya, serok, ngedam lagi ke bawah, juga salah saya, kalian kasih saya, namanya pertanyaan si Malakama, gitu, ya, saya bukan ini. Jadi, juga, itu gambling kalian, kalian yang tentukan, tapi, makanya saya selalu jawab, kalau yang tanya saya, gitu, saya bilang, ada coin yang juga murah, diskon, kenapa nggak serok, mau cari yang masalah, ya. Jadi, kadang gitu-gitu, lain kali jangan tanya saya, kalian mau cari yang masalah, putuskan sendiri, gitu, jangan cari saya, gitu, ya kan. Karena, kalau kalian tanya saya, itu istilahnya, saya dikasih makan si Malakama, ya kan, terus, kayak saya dukun, saya tahu aja, apa coin ini ngeben atasnya, bukan, dukun, bukan peramal, ya kan. Dan, nggak ada yang tahu, dapur mereka, gitu, ya kan, exchange itu, gimana ininya, dapur mereka, keuang, nggak ada yang tahu, gitu. Dan, jujur, kali ini, ya, bear market ini brutal sekali. Jadi, kemarin-kemarin itu aja, damnya aja, kita udah ngomong, kalau kita ngerasain yang tahun 2017-2018, nggak brutal begitu, ya kan. Dan, bear marketnya nggak kotor begitu, kayak permainan sangat kotor kali ini, gitu. Ya, bear kali ini bener-bener berdarah, bukan kalian retail aja, termasuk paus-paus banyak sekali korban, gitu. Bayangkan aja, bear tahun kemarin 2018, nggak, nggak ada makan korban paus begitu. Ini udah banyak paus tumbang, bayangkan itu. Triarol, ya kan, Voyager, ya kan, itu gede-gede itu. Ini, Celsius, ya kan, kena di belakang. Itu bilioner semua, gitu, ya. Terus, ini FTX, dia punya orang belakang, ini kan gede-gede. Kita nggak pernah nyangka FTX, nggak ada yang nyangka. Jadi, kenapa kali ini efeknya gede, besar? Karena banyak bilioner invest di situ, gitu, ya. Kena gede mereka, gitu. Karena siapa ragu di belakangnya lihat ada investor Binance, ya kan. Kalau kamu buka, dia punya web, FTX web, dia punya investor siapa? Ada Binance, ada BlackRock, ya kan. Semua terkenal softbank, gitu, ya kan. Semua paus gede, gitu. Tapi Anda nggak nyangka si Kribo ini rupanya otaknya kotor, gitu. Ya kan, jadi, di luar inilah, ini kejadian sangat-sangat kotor, tahun ini. Tapi, ya kita belajar. Dari itu saya juga ngecek-ngecek. Saya, dari kemarin saya sortir, gitu, saya cek, ya. Ini koin-koin mana, dia proyek-proyek apa. Jadi, si Kribo ini saya lihat juga yang bisa dia mainkan pendatang-pendatang baru, gitu. Di situ project koin, dia pump-pumpam. Coba lihat yang dia hold-hold itu. Yang dia nggak hold itu, dia nggak berani deketi, nggak bisa diajak kerja. Yaitu para bekas mantan-mantan dari Ethereum itu. Ya, istilahnya ETH, si Vitalik, dia nggak bisa ini, ya. Bekas-bekas dari sana, lah. Kayak Polkadot, ya. Nggak bisa. Ya kan, Cardano, si Chas. Walaupun ada Yogi benci Cardano, tapi kita lihat, itu stable yang nggak bisa dipengaruhi. Mereka yang ini, ya. XRP, gitu, ya. Yang lama XLM, koin-koin gitu, itu dia nggak berani sentuh, nggak berani dia mainkan. Ya, nggak bisa juga. Karena kenapa mereka ini yang bekas-bekas founder Ethereum, semua sudah kuat keuangan, dan mereka memang pencetus di kripto ini, yang berjuang untuk kripto. Sedangkan si kripto ini justru pendompleng dan kaki tangan juga dari mereka curiga SEC, gitu, ya. Jadi, banyak hal sedang ini juga mereka kayaknya mau-mau cari celah, mau nuntut si Gary Gensler juga. Tidak kabarnya sih gitu. Lihatlah nanti, ini masih perang, gitu, ya. Di belakang masih mereka ini sekali. Jadi, banyak hal nggak kita sangka bear market kali ini memang brutal. Brutal sekali. Jadi, bukan aja retail jadi korban, bilioner-bilioner tumbang jadi korban. Yang salah perhitungan, salah ini, ya. Banyak yang kena juga, gitu. Makanya terus ya cek, 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 itu kondisi gitu. Apa sih yang lebih aman kita ini, ya. Jadi, saya lihat, akhirnya saya untung, yang saya rekomen buat kalian, ya, kuen-kuen itu yang kayaknya nggak dia pegang, gitu, ya. Misalnya, BNB, dia ada nggak, nggak pegang, dia ada cuma dia punya BUSD, gitu, kan. Atau exchange lain lah kita lihat, gitu, kan. Jadi, yang masih stable itu, ya kayak gitu. Chainlink, ya, itu mereka nggak ini. Polkadot juga mereka nggak sentuh, nggak bisa lah. Cardano, ya, kan. Nggak bisa mereka olah soalnya, gitu, kan. Jadi, kita pegang itu, koin-koin itu. XRP, ya tenang kita pegang-pegang koin-koin gitu, ya. Headerah Hashgraph, gitu, kan. Nggak berani dia ganggu, gitu, ya. Jadi, yang gitu-gitu untuk sekarang itu, kita haul itu ada yang, kok udah selesai, ya, biarkan, ya. Tapi, kalau yang misalnya, Solana serum, ya, itu masih di tangan dia, gitu. Apalagi Solana masih unlock, katanya belum ini, kapan di, masih kita ini, ya. Lihatlah, Solana untuk short term ini, nggak ini. Tapi, kalau udah lewat badai ini nanti, Solana ya mungkin masih oke untuk, jadi tunggu, gitu, ya. Ya, jadi jangan tanya lagi, kalau yang masalah, kok boleh serok, itu urusan kalian. Karena kalian udah tahu masalah, kalian mau pergi ambil barang itu, berarti kalian cari masalah, kalian betting, gitu. Sedangkan saya di sini tidak mengajarkan betting. Kita selalu safe play dan belajar invest, gitu, ya. Jadi, perlu dipertegas lagi soal itu. Karena itu dulu close up kliber lama udah tahu lah, saya ingat-ingatkan mereka udah mungkin selalu tanya yang gitu, pendatang baru, gitu. Jadi, di channel itu kita selalu bermain aman, invest secara aman, tidak cari masalah, gitu. Bukan mengejar sesuatu yang harus spekulasi, gambling, gitu. Kecuali apes, kayak kita kali ini, kalau yang udah tahu, down, gitu, kan. Tapi, karena ada yang arah masuk kenanya di koinnya FTX, bare bull, ya ini. Tapi, kalau yang beruntung, di exchange lain, mainnya entah itu up, down, ya kan. Atau long, short, gitu, ya itu safe, gitu. Ya kan. Jadi, ya, kadang itulah, rejeki, resiko, nggak ada yang tahu masing-masing, gitu. Ya kan. Cuma apapun itu, ya, ada hal yang kita petik, kondisi gitu, jangan percaya exchange. Satu lagi, sebelum saya tutup video Sabtu ini, juga banyak rumor, sekarang yang agak takut orang, banyak exchange juga pakai cara sama si FTX ini. Banyak yang agak ini. Jadi, kalau yang nggak pakai sistem begitu, aset customer, dijadiin kolateral, ya kan. Ya, kita tahu yang sehat itu, untuk sekarang ini, Binance, ya. Binance yang sehat, gitu. Tapi, mereka curiga, banyak exchange juga lakukan hal sama. Nah, andai kata lakukan hal sama, nah ini penyakit ini. Bisa masih ada masalah, gitu. Ya kan. Yang mereka agak ragu, sekarang lagi-lagi terhembus itu, ya, crypto.com, KuCoin, ya, KuCoin juga ada rumor, kayaknya pakai cara yang sama. Kita nggak tahu. Ini kan masih rumor bener atau enggaknya. Ya, kita lihat berita, gitu, kan. OK, X, gitu. Ada-ada saya lihat, beberapa saya lupa, itu, ditulis di berita, yang dicurigai, melakukan hal yang sama, seperti si, 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 Kribo ini, ya. Itu, scam juga, gitu, ya. Jadi, agak hati-hati, untuk sekarang ini, yang kita lihat, agak ini, ya, Binance. Ya kan. Kita cari, saya nggak, saya bilang Binance, bukan berarti saya nggak pernah dibayar, nggak pernah diendorse siapapun, ya. Cuma, ini kasih kalian satu pandangan, saya lihat, Bybit boleh juga, ya. Kayaknya, itu juga orang lama, yang pegang prestasi. Mereka lebih jaga ini, kayak Binance, Bybit, kayaknya mereka lebih jaga, ini, ya. Bukan, mereka asli bisnismen, lah. Bukan seperti Kribo, yang, mencari sepukul, dua pukul, bisa nyolong sedapat mungkin, lari lagi, gitu, ya. Kan, buat lari lagi duit orang. Ya. Jadi, agak hati-hati aja, lah. Kalau kalian yang agak ragu, pakai exchange mana, ya, kalian pindahkan, ya, kan. Atau simpan di wallet, cool wallet, cool wallet, dimana, ya, untuk sekarang ini, TWT, atau Exodus, boleh. Cuma, kalau di wallet itu, ingat baik-baik, jangan, eh, tamak, atau gara-gara, uang kecil, kalian ini, bisa kena hack, yaitu apa? Air drop, ya. Banyak sekali hacker masuk, lewat air drop, gitu. Ya, itu hati-hati. Yang penting, anda ini, jangan terima-terima air drop, jangan, uang kecil gitu, nggak usah diharap deh, tolak aja, gitu. Ya, kalau anda mau simpan di ini, tapi kalau ada yang punya BT, atau yang lebih besar, ya, beli ledger lah, ya, simpan di ledger, gitu. Oke, jadi, begitu aja, hari ini, yang kita bahas, market masih agak fear, masih, nggak nentu lah ini, ya. Cuma, sepertinya, saya lihat sih, banyak yang bilang, masih kebawa-kebawa, saya pribadi, nggak yakin. Kayaknya, ada yang nahan juga, ya. Ada yang nahan, supaya jangan sampai kebawa sekali, saya lihat. Mungkin, ya, sideways. Terus, hari ini, weekend volume juga kecil, kan. Kita lihat, tau, orang juga lagi trauma, banyak korban juga. Yang gede itu, justu, FTX US. Yang banyak korban itu. orang Amerika sendiri, yang banyak jadi korban dia, Ya, gede-gede, mereka ini. Karena mereka yakin sekali, ada, lihat, dia punya investor, gede-gede, ya kan. Nggak, taunya, si Kriboi ini, bajingan juga otaknya, gitu. Ya kan. Jadi, gitu aja lah, ya. Enjoy, spend your time with family, dari weekend, enjoy. Nggak usah terlalu dipikir market, ya kan. Andai kata, yang udah kehabisan dana, kerja, garap dulu, ya kan. Cangkul. Biar ada nanti, pas buangan, ada dana, buat serok, ya kan. Jangan dikejar bottom. Bottom, kejar bottom, udah sekian, taksir-taksir, udah sampai ke bottom, Anda nggak ada duit, percuma juga. Buat apa? Eh, bottom, nggak ada duit, enteh. Ya kan. Yang penting sekarang, nyangkul, nyangkul. Siapkan dana. Mau dia buang kemana, kita serok, ya kan. Oke? Salam searyo dari Tokyo. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Emmanuel. Haleluya. Haleluya.